Nah, jadi memang melihat kebahagiaan dia di PSG itu memang di luar dugaan ya Bang? Ya setidaknya kan ketika Tapi kita nggak tahu apakah dia bahagia sama yang baru atau nggak Kita kan belum tahu Iya Belum tahu kita Karena dia kan belum main Mak, Bang, sorry Mak Pemain sebesar itu harus profesional 75 juta pon masuk ke rekening Kalau nggak bahagia itu menapik lah itu Iya, iya Kan perkara cuan ini Ada orang yang kaya nggak bahagia? Stres? Nyabu abis itu? Dia berarti nggak tahu dia buang duitnya kemana Enggak, nggak selamanya materi itu buat cerita bahagia Betul Luar biasa Ada limpol pake lu Penyamanan Penyamanan yang penting Pestrisnya pake pengamanan Nyaman Iya, iya, lu nggak takut ya Nah, jadi kan Bang Yang serunya lagi Messi ini ke PSG ini ya kan Tapi sebelum kayaknya bahagia dulu Messi itu Bahagia ya, waktu Jumpa Waktu siapa nggol kan? Siapa tuh? Mbape Oh Mbape Dia duduk gini-gini Nah, kita udah nggak main lagi kau kan ya Iya kan? Iya Bayangkan Mbape di Maria Terus siapa lagi strikernya? Nemar Nggak mungkin dimainkan 44 Icardi Main Disisinya beda-beda Kayaknya salah satu Angus out itu Ya Mbape lah yang disorong ke depan Mbape di depan Ya kayak kita sudah buat apa semua Kemarin Nah, kemungkinan itu Icardi lah yang di Yang di Yang di bangun cadangkan Iya Mbape yang mungkin main Atau Mbape dijual Di tribun penonton tuh Cuman ya asli Kemandri Apa? Produk lokal Sayang juga mungkin Peski Siapa lagi yang disitu? Ya daripada kayak Messi Pindah tahun depan gratis Nah 42 itu memang Dona Runa belum turun ya kan? Ramos belum turun Neymar belum turun Messi belum turun Turun orang tuh kalah takutnya Mbape Bisa jadi Bisa mungkin kan Mbape Bisa Bisa jadi Karena banyak kali apa? Karena terlalu banyak bintang Bintang Mungkin saja ini ya Ada Cerita dulu Soal Tim basket Amerika Cicago Bull? Bukan yang ke Piala Ke Olimpiada Dream Team Dream Team Nah itu kan semua ada Michael Jordan Ada Magic Johnson Ada Larry Bird Scottie Pippen Ada Scottie Pippen Ada Hakim Olujuan Semua banyak ya kan? Ada Patrick Owen Ketika pertama main Uji coba pertama Melawan tim mahasiswa Kalah Dream Team itu? Nanti kasih poin bang Memang kalah Itu Belakangan baru terungkap Setelah mereka dapat Apa Emas Olimpiade Kemudian ada Dokumenternya Dibuat Kan mereka rekam terus nih Selama perjalanan itu direkam Kemudian dilepas ke publik Pertandingan pertama itu kalah Kenapa? Karena semua pemain itu merasa bintang semua Bawa sendiri semua main Gak di posisi masing-masing Cocok Cocok kalau kayak gitu mainnya disana Saturnus-an orang tuh main Gula bintang semua Main sendiri Michael Jordan bawa sendiri Scottie Pippen bawa sendiri Paling Scottie Pippen Ngoper sama Sama Jordan Jordan Karena yang satu tim Banyak tuh yang satu tim Karmelon sama John Stockton John Stockton masih ngoper sama Karmelon terus Kasih ke sana Kasih Karmelon Yang lain-lain minta gak dikasih Masuk akal Yang permusuhan abadi di dalam Jepak bola Betul Yang ada kepentingan Cuman ingat PSG ini Aku ingat tim baseballnya Amerika Enggak betul Di Olimpian ini kalah Kalah Amerika? Kalah Amerika Sama Jepang? Sama Jepang Oh Jepang memang Jepang kan memang ininya juga Ya cuman Cuman siapa yang gak apa sama Amerika Orang pemain-pemain Jepang ini Main di Amerika semua Iya lah Di MLB semua kan 2-0 lah Itu Itu deh mungkin udah tim semua Merasa besar Merasa yakin Iya Kalah terakhirnya kan Berarti itulah Ya kita liat lah ya kan Bang Gimana keseruan pertandingan Di PSG ini Ketiga Mega bintang itu semua Masuk ke Kelapangan Waduh Siara apa ada? Liga Perancis bang ada? Belum? Enggak Belum ada ya Pasti ini Liga Perancis Yang lagi cari-cari orang Iya lah Tapi nonton PSG doang Iya Iya Bisa jadi Bisa jadi Kalau Inggris ya tetap nomor 1 lah Ya di Liga Itali belum ya bang? Liga Itali belum Belum Terus Liga Jerman udah mulai juga bang? Liga Jerman sudah mulai Dan Hasilnya kurang baik bagi juara bertahan Seri tapi Seri Tentu kalah Tentu kalah Udah Joghali bang malas Malas Kemarin itu tuh Joghali soalnya Tahun lalu kan kita bahas-bahas juga Itu Juppe kan Juppe tenang Kita bilang Rumahnya masuk angin Rumahnya masuk angin Eh dan dengar Ronaldo bakal ditari juga bang? Ya kalau Kalau Mbape pindah Ke apa? Kalau Mbape pindah ke Ke Madrid Eh Madrid Mereka kan punya dana segar besar Ya kan? Nah itu dipakai katanya untuk beli Ronaldo Orang ini mau mempersatukan berdua ini kayaknya Tapi kalau menurut itu Enggak terlalu apa Memang sah ya kan? Cuma kan Apa ya Juppe bilang? Itu walaupun bintang semua Bintang besar semua Kan gak tua semua Oh iya Ingat dulu Jidan sama Vigo Iya 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 Udah tua semua Ronaldinho ya Enggak Jidan sama Vigo disatukan Cuma kan gak kurang-kurang ini kan? Karena sudah lewat masa ini Kalau aku melihatnya ada orientasi bisnis juga Bisnis pasti Iya Kalau ketua itu kan Yang dari PSG itu kan memang Pebisnis to land kan? Pokoknya money orange Mana ujung-ujung ecuan Dapat Oke